Bismillahirrahmanirrahim Dan dibanding dengan pelaksanaan wisuda pada tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2017, jumlah wisudawan pada tahun 2018 ini meningkat. Pada tahun 2017 lalu, jumlah santri yang diwisuda hanya berjumlah sebanyak 18 santri. Sebagian besar santri telah menempuh pendidikan agama selama 6 tahun di TPA Nur Salikin. Kedua puluh tujuh santri tersebut sebelumnya telah mengikuti ujian kelulusan atau munokosah serta prosesi wisuda yang dilaksanakan secara serentak di Dom Balikpapan. Namun pengurus TPA Nur Salikin merasa perlu kembali melaksanakan prosesi tersebut di lingkungan sekolah dan menjadi agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Hal tersebut dimaksudkan guna mempererat kebersamaan dan silaturahmi antara jajaran guru dengan para orang tua santri. Pelaksanaan wisuda santri ini berlangsung semarak dengan ragam pertunjukan seni yang ditampilkan oleh para santri diantaranya. Penampilan grup Robana yang membawakan sejumlah lagu-lagu religi serta pembacaan ikrar yang dibawakan dengan penuh semangat oleh para santri TPA Nur Salikin. Saat ini jumlah santri di TPA Nur Salikin berjumlah sebanyak 270 dengan jumlah tenaga pengajar berjumlah sebanyak 12 orang. Dan untuk proses pendidikan di TPA Nur Salikin berlangsung dalam 3 ship, yakni ship pagi, ship siang, dan ship sore. Dan dalam kiprahnya selama ini TPA Nur Salikin telah menorehkan setumpuk prestasi. Salah satunya dengan adanya perwakilan santri TPA Nur Salikin masuk dalam 10 besar wisudawan terbaik sekota Balikpapan. Kepala TK TPA Nur Salikin Endang Muhammad Jailani mengatakan pelaksanaan wisuda santri merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh TPA Nur Salikin. Yang mana pada tahun 2018 ini merupakan wisuda angkatan ke-11 dan diikuti oleh sebanyak 20 santri yang diwisuda. Lebih lanjut dirinya mengatakan 20 santri yang diwisuda tersebut telah mengikuti proses ujian atau mukosa. Dan dinyatakan lulus serta telah mengikuti prosesi wisuda yang dilaksanakan secara serentak di dom. Meski sudah mengikuti proses wisuda di dom, namun dirinya merasa perlu kembali melaksanakan wisuda yang dirangkai dengan khatam Al-Quran. Hal tersebut dimaksudkan untuk mempererat kebersamaan dan jalinan silaturahmi antara jajaran guru dan orang tua santri. Dirinya berharap kepada santri yang telah diwisuda agar ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di TPA Nur Salikin dapat terus ditingkatkan dan diamalkan. Alhamdulillah wa syukur alani amillah PKTP Nur Salikin untuk tahun 2018 telah meluluskan 27 santriwan santriwati. Semuanya sudah dinyatakan lulus 30 juz dan juga lulus mengikuti seleksi atau munakosah di tingkat kota Balikpapan. Bahkan ada salah satunya yang menjadi 10 besar, masuk nominasi 10 besar di tingkat kota Balikpapan. Ya harapannya jaga nama baik Nur Salikin kemanapun, dimanapun dan yang kedua ilmu yang telah didapat di Nur Salikin ini diamalkan baik-baik menjadi kebanggaan baik itu untuk orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.